Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Misra Anas pelajaran PAI kelas 3 Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT karena kita semua senantiasa mesti diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT gimana anak-anak kabarnya hari ini bisa doakan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dan semangat untuk tetap belajar gimana tugas yang kemarin sudah dikerjakan dulu menulis surat Anas sudah ya ya sebagian sudah mengirim kemisraan dan sebagian juga sudah bisa rekoreksi terima kasih kepada yang sudah mengerjakan untuk yang belum yuk semangat mengerjakan tugas surat Anas hari ini bisa lanjutkan dengan materi kita yang baru ada yang tahu materinya tentang apa? tentang ya tentang Nabi Muhammad panutanku Nabi Muhammad idolaku tapi sebelum dilanjutkan tentang materi Nabi Muhammad panutanku mari kita awalnya dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim dan kita bersama-sama mengulangi murajia surat Anas ayat 1 sampai 3 mari bersama-sama misraan diawali dengan ta'ud dan basmalah A'udhu bil Lah minash shaytaan raja bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ikka nasur allah wal fattah wa rait ni nase yad khulouna fie zin illahi Alhamdulillah Barusan saja Barusan kita Melafalkan bersama surat An-Nasir Anak-anak semuanya Ada yang sudah tahu Tentang Nabi Muhammad itu siapa Insya Allah Sebagian dari kalian Sudah tahu Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Nabi Muhammad itu adalah Nabi Yang terakhir Nah tidak apa Misalnya akan ulang tentang Nabi Muhammad itu siapa Dengan cara Kemain tepuk Sudah tahu kira-kira tepuknya bagaimana Ya mungkin kalian Sudah ada yang tahu Sekarang Kalian perhatikan dulu Bagaimana Mister Bermain tepuk tentang Nabi Muhammad Dimulai ya Siap Perhatikan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ayahnya Abdullah Ibunya Aminah Lahirnya Di Mekah Tahunnya Tahun Gajah Sifatnya Mandiri Mandiri Sifatnya Mandiri Percaya Diri Nah Sebagian seperti itu Tepuk tentang Nabi Muhammad Kok mister tadi cuma bilang Sifatnya Percaya Diri Dan sifatnya Mandiri Apakah Nabi Muhammad Hanya punya dua sifat Tidak Nabi Muhammad Memiliki sifat-sifat terpuji Yang lainnya Karena Nabi Muhammad Adalah Seorang Uswatun Hasana Seorang Yang patut Ditiru Dan Terlebih oleh kita Sebagai umatnya Beliau Nah Pada kesempatan kali ini Mister akan sedikit Bercerita Tentang Kemandirian Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Seorang Nabi Yang ketika Dilahirkan Ayahnya Sudah meninggal Terlebih dahulu Setelah beliau Dilahirkan Betapa Bahagianya Keluarga besar Nabi Muhammad Terlebih Kakeknya Abdul Muttalib Setelah beberapa Tahun Dalam asuhan Suhaibah Dan Halimah Asyatiyah Nabi Muhammad Diajak oleh Ibunya Untuk Mengunjungi Kuburan Ayahnya Dalam perjalanan Pulang Selepas Mengunjungi Kuburan Ayahnya Tiba-tiba Ibunya Menderita Sakit Dan ternyata Sakit itu Menjadikan Ibunya Meninggal Dunia Betapa Sedihnya Nabi Muhammad Di saat Dia lahir Tidak tahu Ayahnya Dan di usia 6 tahun Dia harus Ditinggal Oleh Ibunya Setelah itu Nabi Muhammad Diasuk oleh Kakeknya Yang bernama Abdul Muttalib Dalam asuhan Abdul Muttalib Nabi Muhammad Juga Diminta Diminta oleh Kakeknya Untuk Menggembala Kambing Coba bayangkan Di usia 6 tahun 7 tahun 8 tahun Nabi Muhammad Diajarkan oleh Kakeknya Menggembala Kambing Kalau menggembala Kambing Kira-kira Di dalam rumah Atau di luar rumah Di luar rumah Di lapangan Di tempat Banyak rumputnya Kira-kira Panas Tidak Panas Tapi Tak berselang Lama Di usia 8 tahun Nabi Muhammad Pun harus Ditinggalkan Oleh Kakeknya Kakeknya Telah Meninggal Dunia Lalu Nabi Muhammad Sama siapa Nabi Muhammad Diasuk oleh Pamannya Yang bernama Siapa Abu Talib Ya betul Bernama Abu Talib Saat bersama Abu Talib Inilah Nabi Muhammad Diajak Untuk Menemaninya Berjualan Berdagang Begitu Seterusnya Sampai Nabi Muhammad Berusia 25 tahun Dia menjadi Seorang yang Bekerja keras Menjadi seorang Yang Mandiri Nah Betapa Hebatnya Perjuangan Nabi Muhammad Dan Menunjukkan Kepada kita Bahwa Nabi Muhammad Adalah Seorang yang Mandiri Kemudian Cerita yang Kedua Adalah Tentang Percaya Diri Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Seorang Yang Percaya Diri Karena Pada Saat itu Hampir Seluruh Penduduk Mekah Adalah Para Penyembah Berhala Tapi Nabi Muhammad Dihutus oleh Allah Untuk Menyebarkan Agama Yang Baru Yaitu Agama Islam Kalau Nabi Muhammad Tidak Percaya Diri Mana Mungkin Islam Tersebar Sampai Ke Indonesia Mana Mungkin Nabi Muhammad Mau Menyebarkan Agar Islam Tapi Karena Nabi Muhammad Yakin Bahwa Yang Disampaikan Itu Adalah Benar Nabi Muhammad Pun Menyampaikan Ajaran Baru Meskipun Ditentang Oleh Banyak Orang Meskipun Dilawan Oleh Banyak Orang Karena Sifat Percaya Diri Itulah Nabi Muhammad Kemudian Berhasil Menyebarkan Agama Islam Sampai Sekarang Sehingga Sudah Masuk Ke Penduru Dunia Nah Itulah Anak-anak Semuanya Tentang Kisah Kemandirian Dan Sikap Percaya Diri Nabi Muhammad Oleh Karena Itu Apa Yang Perlu Kita Tiru Dari Sifat Nabi Muhammad Yang Pertama Percaya Diri Kita Tidak Boleh Minder Halus Percaya Apa Yang Kita Lakukan Yang Kedua Mandiri Melakukan Sesuatu Yang Kita Bisa Dan Kita Mampu Paling Tidak Dalam Melakukan Tugas-tugas Di rumah Misalnya Mengerjakan Tugas Online Misalnya Ambil Makan Sendiri Misalnya Merapikan Tempat Tidur Dan Sebagainya Nah Pelajaran Berikutnya Misalnya Menjelaskan Tentang Apa Itu Percaya Diri Apa Itu Mandiri Demikian Dari Misraan Sebelum Misra Akhiri Kita Tutup Dengan Mengapalkan Handala Bersama-sama Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidur